Nampar, disangka dia selingguin saya. Oke. Terus saya gagal, dan setelah itu saya akan putuskan. Jadi alasan kamu pergi itu apa? Ya, karena terlalu oposisi. Berarti kamu itu cuma menggunakan alibi dalam proses cerai itu cuma buat ***2? Iya, dah. Yang tadi masih 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 saya ada. Yang kawan-kawan. Iya, kan? Biar dia mau menyerahkan semuanya, bukan? Enggak juga. Memang saya cinta, masih cinta. Bang. Kita mantan, mantan tunangan. Saya belum menikah. Oke, kenapa tadi pura-pura gak kenal? Saya gak tahu, guys. Ini kelihatan dari tadi. Pasti gak kenal, ya. Selama ini kita udah ngapain aja. Dua tahun lamanya, kamu selalu cemburu. Aku kerja cuma meeting dengan perempuan. Cemburunya minta ampun. Oke, sebenarnya Pak, di dasarnya yang membatalkan pernikahan, yang membatalkan tunangan itu apa ya? Oke, yang pertama, cemburunya, Mas. Sekarang kita kan kalau misalnya kita bekerja, meeting dengan klien perempuan, mungkin semacam seperti ini. It's okay lah, wajar. Gak ada niatan saya untuk selingkuh atau apapun. Oke. Tapi dia cemburu, dia datang, dia marah-marah, dia bentak-bentak, klien saya. Saya gagal dong. Coba saya nanya. Sil, Fundi ini sebenarnya dia menghilang, benar-benar mendadak hilang, atau memang perpisahannya baik-baik di antara dua keluarga, ya? Dia tuh ngilang gitu aja. Padahal kita udah tunangan, udah mau nikah. Ampun. 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 Kalau betul kata Sisil begitu, kamu hilangnya mendadak, tanpa sebab, atau mungkin permasalahan yang cuma gara-gara cemburu, kan masih bisa dibicarakan. Ya, cuman... Yakin gak ada penyebab yang lain? Saya rasa gak ada sih, Mas. Cuma itu aja. Karena memang waktu itu saya kan ada tanda besar. Berarti kamu sangat dangkal sekali cintanya, ya? Sebenarnya gak dangkal sih, Mas. Oh, iya. Bisa mencari pasangan itu, kan itu harus benar. Ini tunangan lho, bukan pacaran lho. Oh, kan belum menikah juga. Kan bisa dibicarakan. Oh, bagi... Eh, masak lu ya. Kamu gak punya komitmen juga. Oh, tak. Oh, iya, masaknya barang, Pak. Bagi kamu tunangan gak terlalu penting, berarti, ya? Masa tunangan gak penting? Pakai lagi maskernya. Sil, kenapa kamu semarah ini selain karena dia membilang? Saya pengen tahu alasan ini apa? Gak perlu, ah. Kenapa? Aku yang nyari. Ya, apa yang sudah dia lakukan? Apa itu? Sebenarnya tuh, kita udah... Merawat. Aku tuh udah diambil sama dia. Mas. Mas, ini kan hanya masalah pribadi. Masalah pribadi. Masalah pribadi. Oh, oke lah. Tak lihat. Aku yang nyari jauh dari caudaya. Sama ini. Sama ini. Sama ini. Sama ini. Sama ini. Setulah. Kalau gue cantik kenapa? Masa apa-apa? Oke sekarang gini mas. Kalau misalkan... Nenenenenen, saya yang bicara. Saya yang bicara, bukan kamu yang bicara. Betul kamu udah ngambil keperawanan dia? Padahal saat masih tunangan? Apa yang sudah kamu janjikan ya ma? Ya sebenarnya kan kita... Kalau saya berpikirnya kan kita udah tunangan. Terus? Oke lah. Karena kita mau menuju ke menikah. Hei gue cakap! Gue cakap! Oke. Berarti setelah kamu... Kamu pergi gitu? Udah sih mas. Maksud saya begini. Waktu itu kan saya ada tender besar. Oke. Ketika dia datang marah-marah bahkan menampar. Disangka dia selimbun saya. Oke. So, saya gagal. Dan setelah itu saya akan putuskan. Jadi alasan kamu pergi itu apa? Ya karena terlalu positif. Oke. Setelah kamu mau... Dia dengar seenaknya kamu bilang alasannya posesif. Ya sekarang kan kita... Kita sama-sama suka. Sisi... Jangan lupa. 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 Gak ada pikiran nya emang lu ya. Sisi... Lupa bentar. Sisi... Sisi... Aduh punya hatu ya faham. Waktu itu kenapa akhirnya mau memutuskan untuk tunangan sama Fandi? Ya perempuan kalau udah ditunangin ya pasti maulah kayak gitu Terus kenapa kamu mau Ya karena kita udah tunangan Tapi mah dia yang ilang itu aja Saya mau tanya, kamu menjalani hubungan ini diantara hubungan orang lain kah? Jawab di Joseph Jujur lah sih Majuan kalian sini semua Saya tanya sama kamu Apakah kamu menjalani hubungan sama dia ketika pacaran Atau tunangan di atas hubungan orang lain? Dia tuh mau cerai istrinya Berarti kamu ketika pacaran dan ketika tunangan pandini masih punya istri Yang bodoh siapa sekarang? Cepat! 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 Eh diam-diam! Tunggu! Kalian tunggu atau apa-apa tulang hidup gue Oke lo jualan gue deh Goyangannya kurang enak Vandi aja kan ini loh Oke 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 Cepat! Cepat! Kamu kenapa mau cerai Vandi? Waktu bersama istri kamu? Goyangannya ya kan Vandi? Iya kan yang pertama Tidak! S**t! S**t! Vandi maaf kok pasti sama gue Ya kan Vandi? Oke 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 Yaudah sih Oke oke Cementin aku ya guys Yes itu cald Yang pertama Saya ingin menceraikan istri saya memang janji sama dia Sama Sisil Oke Dikarenakan ya kalau misalkan kita dalam rumah tangga udah gak cocok Sering terjadi marah-marah ataupun sebab apapun Oke berarti Sisil ini wanita hidaman lain ya? Kamu udah dekat sama Sisil waktu itu masih nikah berarti ya? Saya sebenernya sudah bercerai mas Tahap ingin selesai ini Ya udah cerai Terus sekarang sudah cerai? Gak ganya Gak ganya Belum juga Gak gila Gak gila Sudah change Fundi 2 tahun ini belum cerai An Ups 2 tahun kamu penggilang dirinya belum cerai? Iya Berarti kamu itu cuman menggunakan alibi dalam proses cerai itu cuma buat x** Yaitlah Yang bahasa mas invis saya ada Ada yang per reicht Iya kan? Biar dia mau menyerahkan senzu wajah bukan? Engga juga memang saya cinta mas Saya cinta Lu kak gila Lu kak gila Saya mau manggis Roy aja Sebelum kalian jadi korban selanjutnya Lebih baik kita bongkar Fandi ya Roy, masuk Roy Halo Robby, Halo Roy Fandi dan Cecil Oke, maju Cecil sama Fandi Saya kesini, ini udah sama Roy Silahkan Roy, sikat Roy Sebelum saya membongkar Fandi Saya ingin mengambil gambar yang sudah saya gambar disini Dan, ya Skateboard Drawing board Gambarnya rapih ya, kayak fotokopinya Iya, ini saya gambarnya agak lama tadi Sisi-sisi Eh, berhacot Fandi, saya meminta Untuk kamu memilih salah satu gambar Yang aku gambar Di sini Satu, dua, mas Satu dulu Dan ini akan Mendeskripsikan Jiwanya si Farandi Oh, ini seperti Sekotest ya Iya, betul sekali Robby Saya lebih memilih Ayunan Oke, ayunan Altyazı M.K. Terima kasih.